Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yuki Kali ini Yuki mau memberi tips atau guide buat teman-teman yang baru main game Toram ya Nah, sebelum itu Yuki mau bahas sedikit tentang game Toram Online Toram Online adalah game yang berjen dari MMORPG atau Massive Play Multiplayer Online Role Playing Game Yaitu jenis game RPG yang dimainkan secara online di mana banyak pemain yang ikut serta di dalam satu dunia virtual Nah, seperti ini contohnya Nah, di dalam Toram ini sendiri kita bisa main bareng teman seperti farming bareng, bossing bareng, raid boss bareng, dan lain sebagainya Mekanisme skill dan jump di Toram ini pun terkolong bebas Maksud bebas disini adalah berbeda dengan game lain, yang harus ganti job atau kelas dulu supaya bisa pakai skill tertentu Di Toram hanya ada batasan level, skill tertentunya mengharuskan memakai suatu equip dan skill point Dan berhati-hatilah dalam menggunakan skill point ini, karena kalau mau reset skill, kalian membutuhkan item yang harganya tidaklah murah Oke, langsung saja kita ke pembahasan utama, yaitu tips untuk pemain baru Yang pertama, baca dan pahami tips yang ada di loading screen Ada sekitar 50 tips yang ada di loading screen, ini Yuki ada videonya Masing-masing tips ini, ngasih info yang berguna banget ya, buat pemain baru Baca aja, ada pembatasan mengatakan, knowledge is power Artinya, pengetahuan adalah kekuatan Maka dari itu, kalau lagi senggang, baca aja ini Supaya menambah pengetahuan di Toram ya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Oke, selanjutnya, yang kedua Buatlah IG dan karakter semenalik mungkin, supaya kalian betah saat main Kalau karakter betah menalik, maka kemudian besar semangat main juga jadi strong ya Ditorang bisa cosplay ya, dari avatar maupun dari equip non-avatar Saran untuk job pertama, Yuki saranin ambil equip bow atau staff Kalau Yuki dulu sih ambil bow ya Soalnya untuk sekarang hampir semua party nerima arsor atau make Tapi terserah karena juga misal mau ambil sword Supaya nantinya bisa jadi dual sword kayak kirito, itu juga gak apa-apa Yang ketiga Hindari bermain solo saat pertama kali main Toram online Carilah teman atau bisa juga mastah, gabung ke kulit dan komunitas Toram online Untuk komunitas Toram online, kalian bisa jadi FB, lain Instagram, dan aplikasi lainnya Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru Jujur aja ya, pasti teman-teman akan banyak menemukan kesulitan kalau bermain solo Misal kesulitan farming, leveling, dan lain-lain Oke yang keempat Selesaikan main quest Selesaikanlah main quest, karena EXP dari main quest cukup lumayan Selain itu ada beberapa map dan boss yang hanya bisa diakses kalau kita sudah menyelesaikan main quest Misal teman-teman mengalami kesulitan saat melawan boss, mintalah bantuan ke teman Atau kalian juga bisa memakai bodyguard punya teman ya Apabila gak kuat lawan boss di NK, kalian bisa keluar dulu ya, ini saat solo Habis keluar nanti switch ke SC mode Jangan lupa bawa bodyguard Seperti ini contohnya, kita keluar dulu Lalu kita masuk lagi Kita ganti difficultnya ke SC Di SC HPnya kurang banyak ya Oke Intinya kalau switch ke SC mode jadi lebih gampang saat lawan bossnya Karena ini cuma main quest ya Jadi SC mode aja dari Yuki Yang kelima Ini sudah Yuki singgung di awal tadi ya Hati-hati saat menggunakan start point dan skill point Sebelum mendistribusikan status point sama skill point Kalian cari referensi build dulu dari teman atau bisa lihat-lihat di YouTube terlebih dahulu Biasanya kesalahan player baru dalam upload itu suka asal-asalan Maka dari itu tanya-tanya dulu ke teman atau ke teman guild ya Soalnya kalau kita sudah salah mendistribusikan start point atau skill point Maka tinggal ada dua pilihan Yaitu push chart terus buat baru atau pakai book of oblivion atau reset book Sedangkan harga book of oblivion disini tidaklah murah Maka dari itu berhati-hatilah saat nge-build karakter kalian ya Ada juga sih sebenarnya event buat reset status sama skill Tapi itu pun belum tentu Belum tentu tiga bulan sekali ada Maka dari itu berhati-hatilah Oke next Yang ke enam Menu setting Nah ini settingan-settingan yang ada di Toram Hafalin ya Misal settingan ini buat apa Settingan ini buat apa Yuki kasih contoh ya Di Toram ada settingan lari cepat yang namanya dash Jadi settingan ini kalau kalian off-cut Maka karakter tidak akan lari cepat atau dash begitu juga sebaliknya Kita coba nyalakan Oke Kita coba Jadi gitu ya teman-teman Otak-atik sendiri settingan di Toramnya Yang ke tujuh Cari spina dan egg whip Di Toram pasti kalian bakalan butuh spina dan egg whip untuk menunjang kelancaran farming dan main quest tentunya Nah Untuk itu kalian bisa nyari farming material atau bosing Jadi reseller dan sebagainya Jika kalian punya teman atau grup yang kompak Maka makin mudah dalam mencari spina ya Ingat Banyak teman Banyak rezeki Oke Selanjutnya Yang ke delapan Hati-hati saat jual beli Berhati-hatilah saat bertransaksi di Toram online Kita disediakan fitur board dan fitur trade dalam bertransaksi Menurut juki board inilah yang paling aman dalam hal jual beli selama kita gak ngantuk tentunya ya Berhati-hatilah saat menggunakan fitur trade di Toram Jangan terburu-buru Teliti dulu sebelum membeli Biasanya banyak penipu atau disini disebut Scammer yang memasukkan barang saat di trade ya Misal bilangnya jual ekstall boss roga Pas di trade ternyata ekstall tortuga Nah seperti ini Berhati-hati ya Dan jangan mudah percaya terhadap ongkos field stud dan ravine equip yang murah Langkah lebih baiknya Tanya dulu ke teman atau buit Karena Apakah si A ini tukang field stud atau ravine terpercaya Untuk menghindari terjadinya penipuan Oke Yang ke sembilan Havaline map Nama monster Drop monster Dan stud equipment Ini penting banget ya Havaline drop monster Karena pasti suatu saat kalian perlu item-item khusus dari monster tertentu ya Misal farm apa gitu Dan kalian juga bisa lihat info nama-nama monster serta dropnya di website corin.club Di sana banyak juga info-info tentang ekstall, equip, skill, dan lain-lain Oke selanjutnya Yang ke sepuluh Bantulah player lain Apabila kalian mampu Nah ini semisal kalian udah jadi profile ya Kalau ada player yang kesulitan Bantulah selama kalian bisa membantu Ingat kita sama-sama berawal dari newbie disini Maka dari itu Selilah bantu-bantu Oke sekian dulu tips dari Yugi Ada kurang lebihnya Yugi mohon maaf Kalau teman-teman punya saran tulis aja di kolom komentar Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya Supaya teman kalian yang belum tau jadi tau Oke thanks for watching guys See you again Bye 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 bye